Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Adisa Putra dari AdiWater Perusahaan disebutkan filter air ketergas di Bandung dan Jakarta, Jepotabek Saya akan coba membahas soal rahasia di baik teknologi penyelenggan air Bagaimana air keru itu menjadi air bersih Nah, kali ini akan saya akan bahas langsung definisi filter air Tujuan penyelenggan air, bagaimana pos penyelenggan air Saya akan juga bahas soal bagaimana pos-poses yang terjadi dalam filter air itu Ada kimia, fisika, biologi Lalu saya juga bahas soal masalah air, apanya masalah-masalah dalam air itu Dan terakhir saya akan bahas juga manfaat air bersih Manfaat air setelah dibersih buat apa Oke, kita coba kupas ya Bagaimana rahasia dibalik ke bagaimana Apa yang harusnya filter air itu Ya Filter air adalah alat yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran Atau partikel padat atau pengontor-pengontor Menjadi air bersih Jadi memisahkan Ini ada air utung Airnya itu mengandung air kotor dan air bersih Nah, bagaimana dipisahkan Nah, itu Terus bagaimana tujuan penyelenggan air itu Ya, tujuannya adalah mendapatkan air bersih, air yang sehat Yang bisa kita pakai untuk sehari-hari Ataupun proses-proses berikutnya Lalu bagaimana proses penyelenggan air Nah, proses penyelenggan air ada tiga macam Ada proses fisika, ada proses biologi, ada proses kimia Proses fisika itu ada pakai batu, ada pasir, memat ro, ada pakai keramik Itu proses fisika Proses biologi ada pakai bakteri aero Bakti anaerob, proses kimia, ada pasir aktif, ada MGS, raga kewagulan Tambah juga ada pasir jual sama carbon aktif Ya, ini Nah, masalah air apa? Masalah air itu adalah Kalau teman-teman rekan-rekan dapat Menemukan airnya itu berminyak Mengandung besi Ada warna kuning Kalau airnya berwarna hitam itu mengandung mangan Atau airnya kotor Atau airnya bau-bau Nah, itu berarti ada masalah di air itu Nah, itu fungsi pengin air itu bagaimana menghilangkan masalah-masalah itu Ya, masalah-masalah itu yang nanti air berminyak menjadi tidak berminyak Yang tadinya warna kuning menjadi normal, jernih Yang tadinya berwarna hitam menjadi jernih Yang tadinya bau menjadi hilang baunya Itu adalah fungsi berter air Nah, terus apa manfaat berter air buat diri kita? Yang pertama, kita lebih sehat Kenapa? Karena kita konsumsi air yang lebih sehat Ginjal kita sehat Perut kita juga sehat Karena kalau air itu mengandung Ada zat-zat besi Ada zat-zat kontaminan yang radikal bebas Itu bisa merusak ginjal kita Bahkan secara jangka panjang bisa membuat kanker Lalu, dapur kita bebas karat Kenapa? Karena kalau kita konsumsi air mengandung kapur Air mengandung kapur itu Dia akan menemukan bintik-bintik putih Di wajan kita Di tempat kita memasak air Atau di bat mandi Suka ada bintik-bintik putih Itu ada kapur Atau kalau warnanya kuning Itu akan membuat bercah-bercah kuning Di perangkat kapur kita Atau di bat mandi kita Lalu, bikin kulit kita bersih Kenapa air? Karena air mengandung Ponggungan-ponggungan itu Selama-lama akan bercah kulit kita Seperti kulit kita bersih Lalu, kalau kita punya kolam Ikan kita akan sehat Kalau kita berenang Air itu bersih Jadi, itu akan membuat kita relatif sehat Seperti itu Nah, itu yang dimaksud dengan Semuanya dengan berkata air Apa definisinya Masalahnya Manfaatnya Semua kita Kita bisa jelaskan Terima kasih